Yo soho gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone Samsung terbaik di range harga 1 jutaan yang paling pasti yang paling cocok dibeli di tahun ini Nah sekarang masih membahas hal serupa yaitu tentang handphone terbaik di range harga 1 jutaan Tapi sekarang tuh dikhususkan dari brand Xiaomi Soh jadi langsung saja ini dia 6 handphone Xiaomi 1 jutaan terbaik di tahun 2024 Xiaomi Redmi A3 memiliki layar berbentang 6,7 inci yang mendukung refresh rate 90Hz Desain modul kamera belakang yang menyerupai Xiaomi 13 Ultra dan chipset Mediatek Helio G36 Di bagian tengah atas layar, terdapat modul menyerupai tetesan air atau water droop yang memuat kamera selfie 5MP Beralih ke punggung ponsel, terdapat modul kamera berbentuk lingkaran besar ala Xiaomi 13 Ultra Desain ini berbeda dari pendahulunya Redmi A2 yang dibekali modul kamera persegi kecil Modul besar ini menampung kamera utama 8MP yang dipadukan dengan lensa sekunder Xiaomi Redmi A3 disokong oleh baterai berkapasitas 5000 mAh Yang mendukung pengisian cepat tanpa charging 10W Baterai ini diklaim bisa tahan seharian Siaomi Redmi 12C mengusung layar dot drop display dengan ukuran 6,71 inch Resolusi HD+, 720x1650px, refresh rate hingga 60Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness sekitar 500 nits. Di atas layar, terdapat modul kamera menyerupai keteresan air atau waterproof yang membuat kamera selfie 5MP f2.2. Sedangkan di bagian punggung Redmi 12C, terdapat 2 kamera, yaitu kamera utama 50MP dan kamera QVGA. Kamera utama ini diklaim dapat menghasilkan gambar yang jernih dan tajam, meski dalam kondisi pencahayaan yang minim. Untuk urusan jeroannya, Redmi 12C diotaki chipset Mediatek Helio G85 dengan kecepatan 2,0 GHz. Xiaomi Redmi 12C ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan dukungan teknologi pengisian cepat 10W via konektor micro USB. Xiaomi Redmi 13C 4G dibekali kamera utama 50MP f1.8 berteknologi AI dan kamera makro 2MP f2.4. Kamera ini ditempatkan dalam modul persegi dan dilengkapi oleh sebuah lampu LED Flash. Selanjutnya, kamera selfie Redmi 13C 4G memiliki resolusi 8MP f2.0, meningkat dari 5MP f2.2 milik pendahulunya. Beralih ke desain, Redmi 13C 4G mengusung layar LCD 6,74 inci. Ukuran ini meningkat dari pendahulunya yakni 6,71 inci. Layar SD Plus 720 x 1600 pixel Xiaomi Redmi 13C 4G mendukung repressor 90Hz, touch sampling rate 180Hz, kerapatan pixel 260 ppi, dan tingkat kecerahan atau brightness 450 nits. Peningkatan lain yang dibawah Xiaomi Redmi 13C 4G adalah teknologi fast charging 18W. Berbeda dengan Redmi 12C dengan output 10W, kapasitas baterai Redmi 13C 4G adalah 5000 mAh. Spesifikasi Redmi 12 yang diunggulkan adalah kamera utama dan kapasitas RAM yang cukup besar. Di sektor kamera, ponsel ini dibekali triple camera atau 3 sensor di sisi belakang. Triple camera Redmi 12 terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, sensor ultrawide 8MP f2.2 dengan bidang pandang 120 derajat, serta kamera makro 2MP f2.4 untuk menangkap objek kecil dengan lebih detail. Masih membahas bagian depan, Redmi 12 mengusung layar berdiagonal 6,79 inci dengan resolusi Full HD Plus 2460 x 1080 pixel dan represset hingga 90Hz. Untuk chipset, Redmi 12 ditanagai sistem on-chip Mediatek Helio G88 dengan fabrikasi 12nm. Redmi 12 disokong baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat atau fast charging berdaya 18W. Poco C65 dibekali layar IPS LCD 6,74 inci. Resolusi layarnya adalah 1600x720 pixel HD+, dengan repress rate 90Hz dan tingkat kecerahan 600 nits. Pada aspek kamera, Poco C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4. Konfigurasi ini terbilang meningkat dibanding pendahulunya yang membawa kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 0,08MP. Selain itu, resolusi kamera depannya juga meningkat menjadi 8MP. Pada aspek hardware, Poco C65 ditenagai oleh sistem on-chip yang sama seperti Poco C55, yaitu Mediatek G85. Ada dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x256GB. Poco C65 juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh dan dukungan pass charging 18W. Redmi 13 mengunggulkan kamera utama beresolusi 108MP f1.75. Ini menjadi resolusi kamera terbesar di lini ponsel Redmi. Sebagai perbandingan, Redmi 12 dibekali kamera utama beresolusi 50MP f1.8. Kamera 108MP ini ditemani oleh kamera makro 2MP f2.4. Masih soal fotografi, ponsel ini turut dibekali kamera selfie beresolusi 13MP f2.45 yang dimuat dalam modul lubang punch hole di tengah atas layar ponsel. Xiaomi Redmi 13 mengusung layar IPS LCD berbentang 6.79 inch dengan resolusi Full HD Plus 2460x1080 pixel. Repress rate 90Hz, tingkat kecerahan atau brightness maksimum 550 nits. Di sektor dapur pacu, diotaki oleh sistem on-chip Mediatek Helio G91 Ultra 12.6 meter. Untuk daya, smartphone ini ditopang oleh baterai jumbo berkapasitas 5030mAh. Dengan teknologi pengisian cepat atau pass charging berdaya 33W. Nah, itulah dia 6 handphone Xiaomi, 1 jutaan terbaik di tahun 2024 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan bye.